Halo sobat BP, Andin pengen nanya nih, kalau lagi emosi dan frustasi saat main badminton, apa sih yang kamu lakukan? Apa kira-kira sama dengan apa yang ditunjukkan pemain-pemain ini? Mulai dari banting raket, hingga ngambek dan tak ingin ngelanjutin laga. Seperti apa drama selengkapnya, intip momennya pada tayangan ini. Udah capek-capek jalanin rally panjang yang menguras tenaga, Yeremia akhirnya malah gagal fokus setelah membiarkan pengembalian lop wakil Malaysia jatuh begitu saja. Dikiranya out, eh ternyata nyentuh garis. Makanya, tak heran kalau Pram dan Yeremia terlihat frustasi hingga melempar raketnya. Gimana nggak emosi ya, gengs? Poin ini membuat mereka tersingkir di tangan Malaysia dan gagal ke final Swiss Open 2022. Next, ada Kosinho yang tak menyangka akan pulang lebih cepat di babak pembuka kejuaraan dunia 2019. Makanya, untuk melampiaskan emosi, ia refleks banting raket lantaran gagal mengembalikan servis Ricky dari wakil Korea. Greget banget ya guys, siapa coba yang nggak emosi kalau kalah menyakitkan gini? Hehehe Selanjutnya ada aksi ngambak dari babang Anton saat melawan Kunlaput Fitit Sarn di round 16 India Open 2023. Servisnya yang dianggap fault oleh service judge membuat Anton Sun bersimpu di lantai lapangan karena telah percaya dengan keputusan sang pengadil. Sampai-sampai ia disoraki penonton karena membuat laga tertunda beberapa menit. Kalau ada aksi ngambak sekaligus frustasi yang paling epik, mungkin takkan mengalahkan apa yang dilakukan jagoan TP ini di final Halo Open 2023. Pengembaliannya yang dicap fault oleh wasit di poin-poin krusial game ketiga menjadi penyebab utamanya. Bayangkan guys, Joe sempat enggan melanjutkan laga karena tak terima keputusan wasit. Bahkan hingga momen salaman dan penerimaan medali pun, Joe masih belum terima keputusan wasit ini.